Welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt di ambarnya Pak Prabowo. Ya bagus ya, kami mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang. Yang telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Pak Prabowo, ya kalau ada anak muda, mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt di ambarnya Pak Prabowo. Semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tapi dalam beberapa kesempatan juga kan PSI sempat ikut, yang terakhir saya pahami itu. Iya. Partai Gelora deklarasi, Pak Prabowo ada PSI juga dalam kesempatan juga sama. Ada komunikasi PSI ke Gerindra sejauh ini gimana? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Kalau belum resmi tapi sudah tondo-tondo ya. Semoga bagus. Mas Kaisang mendukung, misalnya di PSI kita berharap PSI mendukung Pak Prabowo. Lalu soal penentuan cawapresi Pak Prabowo kan ditentukan Pak Prabowo dengan apa namanya berkonsultasi, bermusyawarah dengan para ketua umum partai politik. Masih masih berpeluang kalau Mas Dibrat? Tentu kalau soal peluang masih sangat terbuka bagi siapapun ya dari nama-nama yang selama ini santer menjadi cawapresi Pak Prabowo. Karena memang ada yang mengusulkan begitu. Ada kelompok-kelompok relawan yang menyampaikan usulan-usulan tersebut. Saya Radis Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.